Bang, bang, bang. Sebuah lengan hitam besar tiba-tiba terentang dari lubang hitam. Lengan hitam ini setipis kayu bakar, dan tampak sangat aneh. Tinju Tracheles Blut tiba-tiba bertabrakan dengan lengan hitam itu. Seketika, riak-riak mengerikan meletus satu demi satu. Kemudian, ruang di sekitarnya meledak. Setelah Tracheles Blut melancarkan pukulan, dia memutar pinggangnya dan dengan cepat melancarkan ratusan pukulan. Setiap pukulan mengeluarkan bau darah yang sangat menyengat, dan energi di dalamnya sangat mengerikan. Lengan hitam itu jelas tidak menyangka Wuhensue akan tiba-tiba menyerang dengan begitu ganas. Dalam sekejap, lengannya hancur berkeping-keping. Rangan yang sangat tidak diinginkan terdengar dari lubang hitam itu. Saat pemilik suara jahat itu terlempar ke dalam lubang hitam, Wuhensue membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, energi merah darah menyembur keluar dan membentuk susunan sihir merah darah yang sangat rumit di depan lubang hitam. Saat Zuowen melihat susunan sihir merah darah, pupil matanya mengecil. Dia sama sekali tidak bisa memahami pola susunan sihir merah darah itu. Bagaimanapun, dia adalah Master Array Ilahi Tingkat 9. Array macam apa ini yang bahkan dia tidak bisa mengerti? Saudara Zuo, ini adalah Blood Red Meteor Array. Ini adalah Heavenly Fate Level Magic Array. Master Heavenly Fate biasa tidak dapat memecahkan Blood Red Meteor Array ini. Untuk memecahkan Blood Red Meteor Array ini, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan Master Teori Mendalam, Mayuji menjelaskan dengan tenang. Mata Zuowen berbinar. Dia telah mempelajari tentang Dao Proving Realm dari Blood Skale. Dia tahu bahwa Heavenly Fate Masters adalah rana utama pertama dari tahap kedua Dao Proving Realm. Bahkan di Untain Ted Heavenly Realm, para ahli di rana ini dianggap sangat kuat. Master Teori Mendalam adalah rana utama kedua dari tahap kedua alam pembuktian Dao. Jumlah ahli di level ini sangat sedikit. Tentu saja, ini hanya relatif terhadap banyaknya makhluk di alam surgawi. Setelah menyiapkan formasi meteor cahaya berdarah, Sue Wuhen menganggup kepada Zuowen dengan serius. Kemudian dia menatap Mayuji dan berkata, formasi meteor cahaya berdarah ini hanya dapat bertahan paling lama 20 tahun. Jika para ahli Lord Suanji dari domain surgawi yang tidak ternoda keluar, formasi meteor cahaya berdarah akan segera hancur. Aku harus kembali ke wilayah surgawi Suanmi untuk memberitahu Gunung Kaisarkong. Mayuji menunjukkan ekspresi hormat dan segera menangkupkan tangannya ke arah Sue Wuhen. Senior, tolong bawa aku bersamamu. Aku menemukan ini secara tidak sengaja. Aku harap kamu mau menerimanya. Dengan itu, Mayuji mengeluarkan pisau darah dan pohon dao berwarna darah dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Sue Wuhen. Pupil mata Zuowen mengecil. Dia akhirnya mengerti mengapa Mayuji ingin berdagang dengannya. Ternyata dia ingin mengembalikan pohon dao berwarna darah kepada Sue Wuhen dan meminta Sue Wuhen untuk membawanya kembali ke alam surgawi Suanmi. Dilihat dari penampilannya, Mayuji juga tampaknya adalah seorang kultifator dari domain surgawi Suanmi. Zuowen juga familiar dengan pisau berdarah yang diserahkan Mayuji. Itu adalah pisau berdarah yang sama yang dilihat Miaobang sebelum dia meninggal. Namun, pisau berdarah itu kini tampak berkarat dan ada banyak retakan di permukaannya. Pisau itu seharusnya rusak karena pertempuran. Setelah melihat pisau berdarah dan pohon dao berwarna darah di tangan Mayuji, mata tenang Sue Wuhen dipenuhi dengan jejak fanatisme dan kegembiraan. Namun, dia dengan cepat menahannya. Sue Wuhen dengan tenang menyingkirkan pohon dao berwarna darah dan pisau darah. Kemudian dia menganggup pada Mayuji dan berkata, Tidak buruk. Bantu aku menemukan pohon dao darah dan pembawa jiwa darah. Aku bisa membawamu menyeberangi parit surgawi dan memasuki wilayah surgawi Suanmi. Mata Mayuji tampak tenang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Sue Wuhen dan berkata, Terima kasih, senior. Kapan kamu akan keluar? Sekarang. Sue Wuhen melambaikan lengan bajunya. Mayuji hanya merasakan tubuhnya bergetar. Kemudian dia dan Sue Wuhen menghilang dari tempat mereka berada. Zua Wen menatap Sue Wuhen yang menghilang dengan tatapan tenang. Setelah Sue Wuhen pulih, dia tidak pernah melihatnya dari awal hingga akhir. Mungkin di matanya, Zua Wen hanyalah seekor semut. Wajar baginya untuk membawa mata kiri dan jantung Sue Wuhen. Tentu saja, Zua Wen tidak bermaksud meminta keuntungan apapun dari Sue Wuhen. Sue Wuhen jauh lebih kuat darinya. Sudah cukup baik bahwa dia tidak membunuhnya. Meminta keuntungan apapun hanyalah mimpi yang sia-sia. Zua Wen menatap kunci ruang waktu di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia masih membutuhkan satu kunci lagi untuk memasuki kuil ruang waktu. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang kunci ruang waktu yang ketiga. Zua Wen menyesal karena telah secara impulsif menukar kunci ruang waktu dengan Mayu Ji. Namun, dia juga tahu bahwa master ruang waktu dapat menjebak seorang ahli seperti Sue Wuhen. Dapat dilihat bahwa master ruang waktu juga seorang ahli di langkah kedua dari alam konfirmasi Dao. Dua tempat tinggal ahli seperti itu pasti memiliki harta karun yang bagus. Jika dia dapat menemukan kunci ruang waktu yang ketiga, nilainya pasti jauh melebihi pohon Dao berwarna darah. Zua Wen melepaskan Blut Skale, yang terakhir menatap Zua Wen dengan bingung dan bertanya, kemana kamu akan pergi sekarang? Zua Wen melirik segel berwarna darah di perbatasan dan berkata, perbatasan ini telah disegel oleh Sue Wuhen. Saya pikir suku-suku asing di alam surgawi murni tidak akan dapat menembusnya untuk sementara waktu. Kita harus meninggalkan alam surgawi enam keinginan. Blut Skale menganggup dan berkata, bisakah kau menghancurkan segel di batas alam surgawi? Ya. Setelah Zua Wen selesai berbicara, dia meninggalkan tempat itu. Setelah bertukar pikiran dengannya, Mayuji memberitahunya cara membuka segel. Tentu saja, dia juga memberinya cakram arai baru. Cakram arai diberikan kepadanya bersama dengan kunci ruang waktu. Setelah Zua Wen benar-benar membuka segel, dia akan menutup kembali pintu keluar batas. Ketika Zua Wen keluar kali ini, dia berencana untuk menyebarkan berita tentang situasi di alam surgawi enam keinginan. Hampir 90 persen klan asap hitam telah dibasmi oleh Zua Wen, dan Raja Asap Hitam juga telah dibunuh oleh Zua Wen dan Zua Lin. Dapat dikatakan bahwa suku asap hitam di alam surgawi enam keinginan tidak lagi menjadi ancaman. Ketika kembali ke benua baja, Zua Wen menemukan bahwa jumlah anggota suku asap hitam telah meningkat pesat. Awalnya hanya ada beberapa ribu orang, tetapi sekarang jumlahnya hampir 10 ribu orang. Terlebih lagi, anggota suku asap hitam di benua baja semuanya tampak sangat bersemangat. Zua Wen tahu bahwa anggota suku asap hitam ini mungkin datang untuk mencari perlindungan. Bagaimanapun, Zua Wen terlalu tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak anggota suku asap hitam yang mengepungnya, mereka pada dasarnya akan mati. Setelah menyaksikan kengerian Zua Wen, suku asap hitam benar-benar ketakutan. Zua Wen bahkan bisa merasakan bahwa anggota suku asap hitam di benua baja semuanya gemetar. Zua Wen melirik segel itu dan mendapati bahwa segel itu masih utuh. Dia tahu bahwa Zua Wen mungkin tidak meninggalkan alam surgawi enam keinginan dari sini. Mungkin seorang ahli seperti Zua Wen bahkan tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk meninggalkan alam surgawi. Dia mungkin langsung menembus penghalang alam surgawi dan memasuki langit berbintang ekstrateritorial. Skala darah, bagaimana lukamu? Zua Wen tiba-tiba menatap skala darah dan bertanya. Blood skala tampaknya mengetahui rencana Zua Wen. Dia berkata dengan ringan, meskipun aku belum pulih sepenuhnya, berurusan dengan anggota suku asap hitam ini seharusnya tidak menjadi masalah. Baiklah, kalau begitu ikuti aku dan bunuh semua anggota suku asap hitam di Benua Baja. Saat dia berbicara, mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Asap hitam di sekelilingnya segera menghilang. Dia mengeluarkan pedang kaisar dan mengayunkannya dengan keras puluhan kali. 2542 Suku asap hitam di Benua Baja terkejut ketika pedang kia yang tak terbatas menyapu langit. Banyak dari mereka yang musnah oleh pedang kia yang mengerikan itu. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyergap kita? Tidak mungkin ahli yang menakutkan itu, kan? Tidak, aku tidak ingin berhadapan dengan ahli yang menakutkan itu. Dia jelas jauh lebih kuat dari raja kita. Ayo lari. Saya pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia bersama ahli itu. Karena dia ada di sini, ahli itu mungkin tidak jauh dari sini. Ketika Zuawan melepaskan pedang kia dan hendak menyerang lagi, ia menyadari bahwa suku asap hitam tidak melawan. Sebaliknya, mereka berteriak dan melarikan diri seperti lalat tanpa kepala. Apa yang sedang terjadi? Suelin yang hendak menyerang menatap anggota suku asap hitam yang berlarian seperti lalat tanpa kepala. Suku asap hitam ini pasti takut pada Suewuhen. Zuawan tampak tak berdaya. Dari perilaku suku asap hitam, dia bisa tahu bahwa Suewuhen telah meninggalkan bayangan besar di hati mereka. Meskipun dia bukan Suewuhen, dia pernah muncul di samping Suewuhen sebelumnya. Tentu saja, suku asap hitam mengira bahwa dia adalah salah satu anak buah Suewuhen. Suewuhen bahkan belum datang, tetapi suku asap hitam sudah sangat takut. Jika dia datang sendiri, suku asap hitam akan segera menyerah. Blut sekali menatap Zuawan dengan bingung. Dia ingin menanyakan pendapatnya. Membunuh, suku asap hitam adalah bencana. Jika kita bisa menyingkirkan mereka, kita harus melakukannya. Teriak Zuawan dingin. Dengan itu, Zuawan melangkah maju. Pada saat yang sama, ia memanggil Doppelganger-nya dan mulai membunuh suku asap hitam yang telah melarikan diri dari benua baja. Saat Zuawan bergerak, Suewuhen mengikutinya. Karena suku asap hitam trauma dengan Suewuhen, mereka sudah kalah. Ketika mereka melihat Zuawan dan Blut sekali menyerang mereka, pikiran pertama mereka bukanlah melawan, tetapi melarikan diri. Karena pemikiran ini, Zuawan dan Blut sekali tidak mengalami banyak kesulitan dalam membunuh suku asap hitam. Tak lama kemudian, hampir seluruh suku asap hitam di benua baja telah dihabisi oleh mereka berdua. Selain beberapa anggota suku asap hitam yang beruntung yang berhasil melarikan diri, benua baja kini dipenuhi mayat mereka. Zuawan melambaikan lengan bajunya dan melepaskan api pilnya. Dia membakar semua mayat anggota klan asap hitam di benua baja. Kemudian, dia berjalan ke arah Segel. Zuawan mengambil. Zuawan meletakkan diseknya. Sekitar satu jam kemudian, Segel itu sepenuhnya terbuka di bawah pengoperasian cakram susunan. Zuawan dan Blut sekali saling memandang dan meninggalkan domain surgawi enam keinginan. Tentu saja, Zuawan tidak lupa mengaktifkan cakram arai sebelum dia pergi. Segera setelah itu, Segel baru muncul di pintu keluar perbatasan. Harus dikatakan bahwa level dao arai Mayuji benar-benar menakjubkan. Awalnya, Zuawan mengira bahwa Mayuji adalah master dao arai dewa tingkat sembilan. Sekarang, Zuawan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat level dao arai Mayuji yang sebenarnya. Setidaknya, pola formasi susunan yang terkandung dalam susunan cakram Mayuji sangat rumit. Zuawan hanya memahami setengahnya. Memikirkan hal ini, Zuawan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia adalah seekor katak dalam sumur. Dia tidak tahu bahwa ada arai dao yang bahkan lebih kuat di atas seorang divine master arai dao kelas sembilan. Oleh karena itu, dia mengira bahwa Mayuji adalah seorang divine master arai dao kelas sembilan. Sekarang, dia tidak berpikir demikian. Arai dao Mayuji telah melampaui master arai ilahi tingkat sembilan. Namun, Zuawan tidak tahu di level berapa dia berada. Lagipula, dia tidak tahu apa yang ada di atas master arai ilahi tingkat sembilan. Mayuji tidak pernah memberitahunya. Adapun Suelin, dia berasal dari alam surgawi murni. Karena alam surgawi murni tidak menggunakan banyak formasi terbatas, pengetahuan Suelin tentang formasi jauh lebih lemah daripada Zuawan. Blut sekali, bawa token identitasku kembali ke istana Wensue di wilayah surgawi Brahma. Token identitasku berisi rute ke istana Wensue. Juga, bawa bola kristal ini. Bola kristal ini mencatat situasi spesifik di wilayah surgawi enam keinginan. Berikan pada istriku, Mu Chengzue. Minta dia untuk membuat banyak salinannya dan menyebarkannya. Zuawan mengeluarkan token biok dan bola kristal. Ia menyerahkannya kepada Blutskale. Blutskale ragu sejenak. Kemudian, dia menganggup dan berpisah dengan Zuawan. Setelah melihat sosok Blutskale menghilang dari pandangan, Zuawan mengalihkan pandangannya. Dia berdiri di kehampaan dan melihat ke arah Huasia Heavenly Domain. Dia bergumam, setelah bertahun-tahun, aku akan kembali ke Huasia Heavenly Domain lagi. Di kota utama galaksi Long River, penguasa bintang Long River, Kiki, duduk di kursi utama dengan ekspresi serius. Ada beberapa orang yang duduk di bawahnya. Orang-orang ini adalah eselon atas dari galaksi Sungai Panjang. Namun, mereka semua mengerutkan kening. Bahkan Kiki pun mendesah. Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Pakar itu ingin kita menyerahkan galaksi Long River dalam waktu 10 hari. Kita tidak punya apapun yang bagus di galaksi Long River. Mengapa pakar itu menginginkan galaksi Long River? Seorang pria paru baya mendesah. Kiki, yang duduk di kursi utama, mengerutkan kening. Tatapannya suram. Bahkan, dia sendiri bingung. Galaksi Long River mereka adalah galaksi yang relatif. Bagaimana mungkin seorang ahli Void Sky biasa menyukai galaksi Long River mereka? Namun, ahli Void Sky itu menyukai galaksi Sungai Panjang miliknya dan memerintahkan mereka untuk pindah dalam waktu 10 hari. Haruskah kita melaporkan masalah ini ke alam abadi Taiking? Orang lain bertanya dengan ragu-ragu. Kiki tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Alam abadi Taiking tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Bahkan jika kita melaporkan masalah ini ke alam abadi Taiking, kita tetap harus menyerahkan galaksi Sungai Panjang. Selain itu, kita mungkin akan menjadi musuh dengan ahli langit Void itu. Aula itu menjadi sunyi. Para petinggi terdiam dan tidak berbicara lagi. Semuanya, bersiap-siaplah. Kita harus memindahkan semua makhluk hidup di galaksi dalam waktu 10 hari. Kalau tidak, ahli Void Sky itu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kiki mendesah pelan. Ya. Para petinggi di Aula menangkupkan tangan mereka ke arah Kiki dan segera meninggalkan Aula. Jelas, mereka akan mengatur makhluk hidup di galaksi sesuai dengan instruksi Kiki. Kiki terduduk lemas di kursinya. Tiba-tiba, ia melihat seorang pemuda berjubah putih muncul tanpa suara di depan Aula. Pemuda berjubah putih ini memberinya perasaan yang familiar. Namun, Kiki segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana pemuda berjubah putih ini bisa masuk? Dia sama sekali tidak menyadarinya. Seolah-olah dia selalu ada di sana. Siapa kamu? Tanya Kiki dengan ekspresi ketakutan. Pemuda berjubah putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kiki dengan acuh-ta'acuh. Saudara Kiki, tidak bisakah kau mengenaliku? Anda. 2543 Saat Kiki mengenali Zhuowen, hatinya bagaikan lautan badai. Ketika Zhuowen meninggalkan domain Tianhuasya, ia telah meninggalkan reputasi yang hebat. Bahkan sekarang, ketika nama Zhuowen disebutkan di domain Tianhuasya, hampir tidak ada yang tidak mengenalnya. Tidak ada alasan lain. Alasan utamanya adalah apa yang telah dilakukan Zhuowen di alam abadi kejelasan agung. Sebagai Dewa Langit, dia telah mengalahkan Aula Dewa Darah seorang diri dan membunuh sembilan dari sepuluh pelindung Aula Dewa Darah. Dia hampir membunuh pelindung pertama, Suejian, dan melukai penguasa Aula Dewa Darah. Semua makhluk dihuaksia heaven domain akrab dengan kuil darah, dan ekspresi mereka semua berubah saat mendengarnya. Meskipun Aula Darah Dewa bukanlah Aula terkuat di alam abadi Taiking, Aula itu adalah Aula yang paling sulit dan menakutkan untuk dihadapi. Selama seseorang menjadi sasaran para pembunuh Aula Darah Dewa, pada dasarnya dia akan mati. Namun, Zhuowen telah menghancurkan kuil Dewa Darah dalam satu gerakan ketika dia masih Dewa Surgawi. Dia telah membunuh hampir semua pembunuh di kuil Dewa Darah dan bahkan melukai Dewa Darah. Ini telah mengguncang seluruh wilayah surga huaksia. Alasan mengapa Zhuowen begitu terkenal terutama karena kultifasinya terlalu rendah saat itu. Namun, ia mampu mencapai prestasi yang luar biasa. Tidak sulit untuk memahami mengapa ia dipuji oleh semua orang. Pada saat ini, pemuda berjubah putih di depannya sama sekali tidak memiliki aura. Dia tampak biasa saja, tetapi Kiki tidak berani meremehkannya. Saat itu, Zhuowen telah menyebabkan keributan besar dan tiba-tiba menghilang selama ratusan tahun, tetapi Kiki tahu betapa menakutkannya pemuda ini. Dengan bakat dan kekuatan Zhuowen, Kiki tahu bahwa dia pastilah seorang ahli alam langit void. Menurut perkiraannya, kultifasi Zhuowen seharusnya berada di sekitar langit kekosongan kenaikan kedua. Tentu saja, ini hanya tebakan Kiki. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan pembangkit tenaga listrik void sky yang telah memaksa Long River Galaxy. Dia menatap pemuda berjubah putih di depannya dengan sedikit harapan di matanya. Meskipun Kiki tidak mampu mengenali dengan pasti tingkat kultifasi pemuda itu, dia dapat merasakan bahwa pemuda itu bahkan lebih sulit dipahami daripada sebelumnya. Jika dia bisa mendapatkan dukungan Zhuowen, Kiki tahu bahwa pembangkit tenaga void sky yang memaksa Long River Galaxy akan ragu untuk mengambil tindakan. Dia bahkan mungkin menyerah pada Long River Galaxy. Zhuowen menatap Kiki dengan acuh tak acuh. Tingkat kultifasi Kiki telah meningkat beberapa ratus tahun yang lalu. Dia sudah menjadi dewa sejati dua bencana. Namun, sedikit kultifasi ini tidak ada bedanya dengan seekor semut di matanya. Alasan dia datang ke galaksi sungai panjang tentu saja untuk bertanya kepada Kiki tentang rute menuju Taiksu tanpa batas. Zhuowen tidak tinggal lama di Huaxia Heaven Domain. Dia hanya tinggal di Long River Galaxy dan Taiking Immortal Realm. Mengenai uji Taiksu, meskipun terkenal di Huaxia Heaven Domain, Zhuowen tidak tahu apa-apa tentangnya. Meskipun galaksi sungai panjang merupakan galaksi di tepian wilayah surga Wihuaxia dan relatif terpencil, Kiki masih merupakan anggota wilayah surga Wihuaxia dan telah tinggal di galaksi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen tahu bahwa Kiki harus mengetahui rute menuju Taiksu tanpa batas. Kiki segera memecah keheningan dan menghampirinya untuk menyambutnya dengan hangat. Matanya tampak bersemangat saat berkata, Tuan Zhuow, kehadiranmu membawa cahaya ke tempat tinggal Ki yang sederhana ini. Kiki buru-buru mengundang Zhuowen ke depan dua baris kursi di aula. Wajahnya secerah bunga kerisan yang sedang mekar. Zhuowen hanya menganggup dan duduk dengan santai. Dia diam-diam menatap Kiki yang antusias. Dia bisa tahu dari sikap dan ekspresi Kiki bahwa Kiki punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Saudara Ki, panggil saja saya saudara Zhuow, kata Zhuowen acuh-ta'acuh. Kiki tampak sedikit malu. Tindakan Zhuowen saat itu terlalu mengejutkan. Setelah Kiki mengenali Zhuowen, dia secara alami mengubah cara dia memanggilnya. Namun, rasa malu di wajah Kiki segera menghilang dan dia berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku harus menyinggungmu. Zhuowen menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya sedang mengunjungi tempat lama. Ada yang ingin saya tanyakan pada saudara Ki. Kiki sangat gembira saat mendengar ini. Awalnya, dia ingin menanyakan sesuatu kepada Zhuowen. Sekarang, karena dia belum menyebutkannya, Zhuowen telah mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Dia tentu saja sangat gembira dan buru-buru berkata, Saudara Zhuow, silakan sebutkan saja. Selama saya, Kiki, mampu melakukannya, saya pasti tidak akan menolak. Kiki awalnya ingin menanyakan sesuatu padanya. Sekarang setelah Zhuowen yang menanyakannya terlebih dahulu, Dia tahu bahwa jika dia meminta bantuan Zhuowen nanti, Dia mungkin akan menyetujui permintaannya karena persahabatan mereka. Saya butuh rute menuju Taiksu tanpa batas. Apakah Anda memilikinya? Tanya Zhuowen. Wajah Kiki menegang dan dia langsung menatap Zhuowen dengan tidak percaya. Saudara Zhuow, kamu ingin pergi ke Taiksu tanpa batas? Mengapa? Apakah ada masalah jika aku pergi ke Boundless Taiksu? Zhuowen bertanya sambil mengerutkan kening ketika melihat ekspresi aneh Kiki. Kiki menghela nafas. Saudara Zhuow, mungkin kamu masih belum tahu situasi di Boundless Taiksu. Taiksu tanpa batas adalah tanah harta karun yang besar di domain surga Wihuaksia. Pada saat yang sama, tempat ini juga sangat berbahaya. Kudengar bahkan ahli sembilan langkah langit void pun terancam bahaya kematian jika mereka masuk. Saudara Zhuow, Anda mungkin berencana memasuki Taiksu tanpa batas untuk mencari harta karun, bukan? Akan tetapi, saya sarankan Anda untuk melupakan ide itu karena Taiksu tanpa batas sekarang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Saya mendengar bahwa Kepala Balai Dermaga Utara, Dermaga Utara Sempurna, yang menduduki peringkat ketiga di 100 Balai Alam Abadi Taiking, memasuki Taiksu tanpa batas beberapa bulan yang lalu dan benar-benar meninggal di sana. Dermaga Utara yang sempurna adalah seorang ahli alam pencerahan kehidupan. Jika ahli seperti itu pun mati, kau. Saat dia berbicara, Kiki melirik Zhuowen dan menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Meskipun dia tahu bahwa Zhuowen tidak sederhana, dia juga tahu bahwa kekuatan pemuda berpakaian putih di depannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Dermaga Utara yang sempurna. Dia hanya mencari kematian. Oh, bahkan seorang ahli alam pencerahan kehidupan meninggal di sana. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan aneh di matanya. Zhuowen telah memasuki banyak tempat berbahaya. Baik itu Waning Waxing Moons, Skeleton World, atau River of Spacetime Kuiksan, semuanya adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun, entah itu Waning Waxing Moons, Skeleton World, atau River of Spacetime Kuiksan, Zhuowen tahu bahwa mustahil bagi seorang ahli Life Enlightenment Realm untuk mati di sana. Paling-paling, itu akan melukainya. Lagipula, Zhuowen baru saja maju ke alam pencerahan kehidupan dan sangat mengenalnya. Perlu diketahui bahwa ketika alam seseorang mencapai alam pencerahan kehidupan, tubuh mereka akan menghasilkan kekuatan ilahi kehidupan misterius tanpa henti. Selama jiwa ilahi mereka tidak hancur total dan jembatan langit ilusi tidak sepenuhnya musnah, pada dasarnya sangat sulit untuk membunuh mereka. Saat itu, dia telah membunuh penguasa Istana Hasrat Harum dari Istana Enam Hasrat karena Zhuowen terlalu abnormal. Baik itu ke kematian atau matahari yang memudar di atas laut, mereka sangat terkekang oleh kekuatan ilahi kehidupan misterius. Selain itu, Master Istana Hasrat Wangi telah meremehkan lawannya. Itulah sebabnya Zhuowen dapat membunuhnya dengan mudah. Tentu saja, dengan kekuatan Zhuowen saat ini, dia bahkan bisa membunuh makhluk seperti Master Istana Wu Jue dan mendekati level Nati Siva. Meskipun Wuji Taiksu menakutkan, Zhuowen tidak berencana untuk mundur. Namun, dari apa yang dikatakan Kiki, tampaknya Wuji Taiksu tidak begitu menakutkan di masa lalu. Saudaraki, apakah ada alasan lain mengapa Wuji Taiksu menjadi begitu berbahaya? Tanya Zhuowen 2544 Zhuowen menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudaraki, tolong beri saya jalan menuju Taiksu tanpa batas. Saudara Zhuowen, bahkan seorang ahli alam pencerahan kehidupan telah jatuh. Apakah kamu masih berniat untuk pergi? Kiki menatap Zhuowen dengan heran. Apakah seorang ahli alam pencerahan kehidupan sekuat itu? Hanya karena seorang ahli alam pencerahan kehidupan telah jatuh ke dalam Taiksu tanpa batas, tidak berarti bahwa aku, Zhuowen, juga akan jatuh ke dalam Taiksu tanpa batas. Meskipun nada bicara Zhuowen acuh-ta'acuh, matanya penuh percaya diri. Zhuowen bukan lagi dewa langit kecil yang baru saja meninggalkan planet baju zirah surgawi. Sekarang ia adalah penguasa Brahma Agung dan telah membunuh beberapa ahli alam pencerahan kehidupan. Hanya sedikit di antara delapan surga yang dapat mengancamnya. Apa yang harus ditakutkan Zhuowen? Kiki menggelengkan kepalanya dalam hati, berpikir bahwa Zhuowen sedikit sombong. Meskipun apa yang dilakukan Zhuowen saat itu sangat sensasional, dia tahu bahwa Zhuowen telah mengandalkan kekuatan niat daudari yang maha murni dan hanya melukai dewa darah saat itu. Dewa darah adalah kepala balai dewa darah. Masih ada jarak antara dia dan kepala balai dermaga utara, dermaga utara yang sempurna. Zhuowen bahkan tidak bisa membunuh dewa darah saat itu, jadi dia secara alami jauh lebih rendah daripada dermaga utara yang sempurna. Meskipun sudah beberapa ratus tahun, Kiki tahu bahwa Zhuowen seharusnya sudah meningkat, tetapi tidak peduli seberapa banyak peningkatannya, dia paling-paling hanya akan maju ke alam langit void. Sedangkan untuk alam pencerahan kehidupan, bagaimana alam yang luar biasa seperti itu bisa dicapai dalam beberapa ratus tahun. Melihat ekspresi Kiki, Zhuowen tahu bahwa Kiki sama sekali tidak mempercayainya. Namun, dia tidak peduli dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudara Ki, saya hanya menginginkan rute ke Taiksu tanpa batas. Melihat Zhuowen tidak mendengarkan nasihatnya, Kiki berhenti bicara. Dia segera mengeluarkan selembar giok dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zhuowen, Saudara Zhuow, selembar giok ini mencatat perkiraan rute ke Taiksu tanpa batas. Selain itu, saya ingat bahwa Taiksu tanpa batas telah ditutup oleh banyak kekuatan dari domain surga. Sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di dalam, jadi berhati-hatilah. Zhuowen sedikit mengernyit saat mengambil slip giok itu. Dia memeriksanya dan menemukan bahwa rute di slip giok itu terlalu kasar. Jika dia mengikuti rute kasar di slip giok itu, dia mungkin tidak dapat mencapai uji Taiksu. Pasti ada sedikit penyimpangan. Yang dibutuhkan Zhuowen adalah rute yang spesifik, bukan peta kasar seperti ini. Untungnya, perkiraan rutenya tercatat di peta. Zhuowen hanya perlu memperkirakan rutenya secara kasar dan dia seharusnya dapat mencapai boundless Taiksu dengan mudah. Terima kasih, Saudara Ki. Zhuowen mengepalkan tangannya dan menatap Kiki tanpa bersuara. Dia tahu bahwa Kiki mungkin punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Sekarang setelah dia menanyakan rutenya, dia tentu tidak akan pergi setelah mengambilnya. Dia bukan tipe orang seperti itu. Benar saja, Kiki memberitahunya tentang kesulitan yang dialaminya saat ini. Tentang ahli Voidsky yang menyuruh mereka keluar dari Long River Galaksi dan ingin mendudukinya. Mata Zhuowen menunjukkan ekspresi aneh. Galaksi sungai panjang dapat dikatakan sebagai wilayah terluar dari domain surga Huasia. Dapat dianggap sebagai galaksi terlemah di seluruh domain surga. Belum lagi ahli Voidsky, bahkan dewa sejati pun sangat langka. Namun, seseorang telah mengarahkan pandangannya ke galaksi Long River. Terlebih lagi, orang yang mengarahkan pandangannya ke galaksi Long River adalah ahli Voidsky. Mungkinkah ada rahasia di galaksi Long River? Memikirkan hal ini, kesadaran kuat Zhuowen terpancar keluar dan segera meliputi seluruh galaksi sungai panjang. Ketika Kiki merasakan kesadaran Zhuowen yang kuat, kakinya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia menatap Zhuowen dengan ngeri dan hatinya kacau. Sungguh indera ketuhanan yang kuat. Bagaimana Zhuowen bisa memiliki indera ketuhanan yang begitu kuat? Di bawah kesadaran ini, Kiki merasa seolah-olah dia telah ditelanjangi. Tidak ada rahasia di tubuhnya yang perlu dibicarakan. Setelah sekitar seperempat jam, Zhuowen menarik kembali kesadarannya dan mengerutkan alisnya. Baru saja dia menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa galaksi sungai panjang luar dalam, namun dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada galaksi itu. Apakah kau ingin aku membantumu mengusir ahli Void Sky itu? Zhuowen kembali sadar dan menatap Kiki. Wajah Kiki menjadi semakin hormat dan dia buru-buru berkata, Ya, saya harap saudara Zuo dapat membantu saya karena Anda pernah tinggal di galaksi sungai panjang untuk beberapa waktu. Apakah kau tahu kekuatan spesifik dari ahli Void Sky itu? Zhuowen bertanya dengan acuh tak acuh. Kiki tampak malu dan berkata, Kekuatan Ki ini rendah, jadi. Zhuowen menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan membantumu. Di mana ahli itu? Kiki berkata dengan canggung, Aku tidak tahu di mana ahli itu. Aku hanya tahu bahwa dalam sepuluh hari, ahli itu akan datang ke galaksi Long River lagi. Pada saat itu, aku khawatir. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh, Kalau begitu aku akan menunggu di sini selama sepuluh hari. Kiki sangat gembira dan buru-buru membungkuk. Selama sepuluh hari ini, Zhuowen pada dasarnya tinggal di rumah mewah yang diatur oleh Kiki. Banyak kultifator di kota utama Long River Galaxy tahu bahwa Kiki telah mengundang seorang ahli Void Sky untuk mengawasi situasi. Ketakutan ahli Void Sky yang ingin mereka menjauh telah meredah. Lagipula, galaksi Long River mereka juga memiliki ahli Void Sky yang mengawasinya. Tentu saja, mereka tidak takut pada ahli Void Sky yang telah mengancam galaksi mereka. Selama sepuluh hari ini, Kiki dengan cerdik tidak mengganggu Zhuowen. Pada hari ke-sepuluh, Kiki tiba di luar rumah Zhuowen dan membungkuk dengan hormat. Saudara Zhuow, saudara Zhuow, sudah sepuluh hari. Setelah Kiki selesai berbicara, pintu rumah besar itu terbuka sendiri. Seorang pemuda berpakaian putih perlahan keluar. Namun, pemuda berpakaian putih itu tidak melihat ke arah Kiki. Sebaliknya, dia melihat ke langit berbintang di luar kota utama dan berkata sambil tersenyum tipis, ahli Void Sky yang kamu sebutkan sudah ada di sini. Selain itu, dia adalah seorang ahli di puncak tahap Void Sky langkah ke-8. Apa, seorang ahli di puncak tahap langit Void langkah ke-8? Bagaimana mungkin, tubuh Kiki bergetar saat dia berteriak tak percaya. Galaksi Long River bahkan tidak memiliki ahli Void Sky, dan seorang ahli di puncak Void Sky Stage langkah ke-8 sudah menjadi ahli puncak di Heaven Domain. Kiki bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan ahli seperti itu. Bagaimanapun, Kiki hanyalah seekor semut di depan ahli seperti itu. Zuawan tidak menjawab Kiki. Sebaliknya, dia melangkah ke dalam kehampaan dan diam-diam melayang di atas galaksi Sungai Panjang, dengan tatapan mata para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di galaksi tersebut. Hal ini menyebabkan banyak keributan. Semua kultifator di galaksi tahu bahwa pemuda berpakaian putih yang melayang sendirian di atas galaksi itu pastilah ahli langit Void yang diundang Kiki. Pada saat ini, tatapan Zuawan tenang, tetapi hatinya tidak setenang itu. Dia tentu saja tidak peduli dengan seorang ahli di puncak tahap langit Void Langkah ke-8. Yang menurutnya aneh adalah bahwa seorang ahli di puncak tahap langit Void Langkah ke-8 benar-benar ingin merebut galaksi yang sangat terpencil seperti galaksi Long River. Itu benar-benar terlalu aneh. Memikirkan hal ini, Zuawan semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di galaksi Sungai Panjang. Namun, dia tidak dapat mendeteksinya dengan indera ketuhanannya. Suara mendesing. Tak lama kemudian, suara keras sesuatu yang menerobos kehampaan terdengar dari kedalaman langit berbintang seperti meteor yang melesat melintasi langit berbintang. Tak lama kemudian, aliran cahaya ini berhenti tidak jauh dari galaksi Long River. Huff, Kiki, lelaki tua ini memberimu dan Long River galaksi kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi kamu tidak memanfaatkannya dengan baik. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aliran cahaya itu secara bertahap menyatu, memperlihatkan sosok di dalamnya. Pria parubaya itu tampak berusia empat puluhan. Rambutnya biru, matanya biru, dan bahkan pakaian yang dikenakannya pun berwarna biru. 2.545 Pria berambut biru dan bermata biru itu melepaskan niat membunuh yang sangat mengerikan. Niat membunuh ini seperti awan yang menyelimuti seluruh galaksi Long River. Banyak sekali kultifator di galaksi Long River yang merasakan niat membunuh ini dan hati mereka bergetar. Mereka semua berlutut di tanah. Beberapa kultifator yang lemah bahkan memuntahkan darah. Wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka berkedut. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Ahli macam apa dia? Sudah berakhir, galaksi sungai panjang kita benar-benar memprovokasi ahli langit void yang mengerikan. Dia berada di puncak langkah ke-8 langit void. Di wilayah surga Wihuaksia, dia sudah menjadi ahli tertinggi. Apa yang harus kita lakukan? Pakar macam ini bisa menghancurkan galaksi Long River kita hanya dengan lambayan tangannya. Bukankah kiki dari galaksi Long River kita mengundang seorang ahli void sky? Mungkin dia bisa menghentikannya. Kau terlalu banyak berpikir, aura pemuda ini tidak kentara. Mungkin dia memang ahli void sky, tapi aku khawatir dia tidak akan mampu menghentikan ahli void sky tingkat puncak. Banyak pembudidaya di galaksi Long River gempar. Mereka berdiskusi dengan bersemangat, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Tubuh kiki bergetar dan gelombang penyesalan muncul di hatinya. Dia tahu dia seharusnya tidak menaruh semua harapannya pada Zwawen. Dia tahu bahwa Zwawen sudah pasti seorang ahli langit hampa, namun mustahil baginya untuk mencapai puncak langkah ke-8 langit hampa dalam waktu sesingkat itu. Menghadapi ahli void sky berambut biru dan bermata biru ini, kiki tahu bahwa Zwawen pasti akan kalah. Terlebih lagi, dia akan kehilangan nyawanya. Kau ingin menghancurkan galaksi Long River? Apa kau sudah bertanya padaku? Zwawen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap dengan tenang ke arah pria parubaya berambut biru dan bermata biru di depannya. Zwawen merasa bahwa pria berambut biru dan bermata biru ini bukanlah seorang kultifator biasa. Meskipun kultifasinya tampaknya berada di puncak void sky 8 step, Zwawen dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih dalam dan misterius di dalam tubuh pria ini. Pria berambut biru dan bermata biru itu perlahan menoleh dan menatap Zwawen dengan mata birunya. Dia mencibir dan berkata, Menurutmu, kau memenuhi syarat. Banyak kultifator di sistem Long River menggelengkan kepala dalam hati, berpikir bahwa Zwawen melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, aura pria berambut biru dan bermata biru itu terlalu luas. Itu seperti pelangi yang menembus matahari. Hanya dengan merasakannya, banyak kultifator merasakan hati mereka bergetar. Di sisi lain, aura pemuda berjubah putih itu jauh lebih rendah. Bahkan agak biasa saja, semua kultifator di galaksi sungai panjang menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tahu bahwa ahli langit void yang diundang oleh Kiki akan hancur. Mereka tahu bahwa meskipun pemuda berambut putih itu juga seorang ahli void sky, menurut pendapat mereka, dia paling-paling hanya seorang ahli void sky di langkah pertama atau kedua. Ada kesenjangan besar antara dia dan seorang ahli void sky puncak di langkah ke-8. Semua kultifator di sistem Long River ingin mundur. Mereka ingin mengeluarkan artefak terbang ilahi mereka dan meninggalkan sistem Long River sejauh mungkin. Namun, para kultifator ini segera menyadari bahwa tindakan mereka sia-sia belaka. Ini karena niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari pria berambut biru dan bermata biru itu telah mengunci mereka dengan kuat, membuat mereka sulit untuk mengedarkan kekuatan suci mereka, apalagi menggunakan artefak terbang mereka untuk meninggalkan tempat ini. Mendesah. Kita tamat. Hati Kiki hancur, terutama saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Satu-satunya harapan di hatinya telah sepenuhnya sirna. Dia tahu bahwa seluruh sistem Long River tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Adapun Zwa Wen, dia takut dia juga akan mati di sini. Zwa Wen menatap acu-ta'acu pada pria berambut biru dan bermata biru itu dengan ekspresi merenung. Dia tidak peduli dengan kultifasi pria berambut biru dan bermata biru itu. Namun, ada aura samar pada pria berambut biru dan bermata biru yang agak dikenali Zwa Wen. Adapun aura apa itu, Zwa Wen tidak dapat mengingatnya. Apa? Apakah kamu takut? Jika kau takut, maka segera berlututlah di hadapanku dan bersujud seratus kali untuk meminta maaf. Lalu, enyahlah sejauh yang kau bisa. Pria berambut biru dan bermata biru itu menatap Zwa Wen dengan arogan. Namun, Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu meminta maaf sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Begitu Zwa Wen mengatakan ini, semua kultifator di sistem Long River tersenyum pahit. Kiki menggelengkan kepalanya dan mendesah. Zwa Wen ini masih terlalu muda. Dia masih sangat sombong di hadapan seorang ahli seperti itu. Mungkinkah dia mengira yang Maha Murni adalah pendukungnya? Kiki tahu bahwa Zwa Wen adalah murid dari Sang Maha Murni. Namun, setelah Kiki mengetahui bahwa Zwa Wen telah meninggalkan alam surga Huaksia, dia tidak lagi berhubungan dengan Sang Maha Murni. Dia tahu bahwa yang Maha Murni tidak akan membela Zwa Wen, jadi dia cukup heran mengapa Zwa Wen masih begitu sombong. Mungkinkah Zwa Wen ini punya pendukung? Namun, Kiki segera tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tidak peduli seberapa kuat Zwa Wen ini, mustahil baginya untuk mencapai puncak alam surga Void Langkah ke-8 dalam waktu sesingkat itu. Pria berambut biru dan bermata biru itu awalnya tertegun. Kemudian, dia menatap Zwa Wen seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh dan berkata, Kau ingin aku meminta maaf. Kau tahu dengan siapa kau bicara. Kamu pikir kamu siapa. Kau tidak punya hak untuk memberitahuku siapa dirimu. Zwa Wen berkata dengan acu tak acu, tetapi ini menyebabkan keributan lain. Banyak kultifator di sistem Long River merasa bahwa Zwa Wen terlalu sombong. Bagus-bagus-bagus. Kau benar-benar sombong dan angkuh. Lihatlah bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Pria berambut biru dan bermata biru itu sangat marah hingga tertawa. Ia segera membentuk segel dengan tangannya. Seketika, gelombang energi biru melesat keluar dan membentuk kabut biru. Kabut biru itu terus bergulir, lalu berubah menjadi naga yang marah. Tiba-tiba ia melesat keluar dan menyerbu ke arah Zwa Wen. Ketika indera ketuhanan Zwa Wen tertuju pada kabut biru, matanya sedikit menyipit. Kabut biru ini bukanlah kabut sungguhan. Kabut ini sebenarnya terbentuk dari serangga biru kecil yang tak terhitung jumlahnya. Karena serangga kecil ini sangat kecil, sulit untuk melihatnya dengan jelas dengan mata telanjang. Jika serangga kecil ini berkumpul dalam kelompok, sangat mudah untuk melihat kabut biru dari kejauhan. Serangga Gu Saat Zwa Wen melihat serangga kecil yang membentuk kabut biru, dia teringat pada rantai parasit darah yang pernah dilihatnya di kolam darah naga sejati. Serangga Gu dalam kabut biru memiliki metode serangan yang sama dengan Gu darah. Namun, kekuatan serangga biru kecil itu jauh lebih rendah daripada Gu darah yang pernah dilihatnya di masa lalu. Dalam sekejap, sosok Zwa Wen sepenuhnya terbungkus kabut biru. Sulit untuk melihatnya. Desahan panjang terdengar dari sistem Long River. Banyak kultifator tahu bahwa pembangkit tenaga Void Sky yang diundang oleh Kiki telah terbunuh dalam satu gerakan. Kiki tersenyum pahit. Hatinya penuh penyesalan. Mengapa dia meminta Zwa Wen untuk menghalangi kekuatan mengerikan ini? Pada akhirnya, semua orang di sistem Long River akan mati. Pria berambut biru dan bermata biru itu mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, semut yang terlalu percaya diri. Kupikir kau sangat kuat. Kau bahkan tidak bisa menahan serangan yang paling biasa. Ledakan. Sebelum lelaki berambut biru dan bermata biru itu selesai berbicara, kabut biru di depannya meledak. Seketika, seorang pemuda berpakaian putih perlahan melangkah keluar sambil memegang pedang dewa abu-abu di tangannya. 2546. Hanya itu saja yang kamu punya. Zwa Wen memegang pedang raja dan menatap pria berambut biru dan bermata biru itu dengan acuh-ta'acuh. Matanya akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Akhirnya dia tahu mengapa pria berambut biru dan bermata biru itu memiliki aura yang familiar. Ternyata itu adalah kekuatan serangga berbisa. Awalnya, Zwa Wen tidak tahu apa-apa tentang serangga berbisa, tetapi ia mewarisi ingatan Miaobang. Miaobang adalah seorang ahli dari suku penyihir, dan kemampuan ilahi serangga berbisa darahnya terkenal di suku penyihir. Pengetahuan dan penggunaan serangga berbisa miliknya jauh melampaui anggota suku penyihir biasa. Oleh karena itu, saat pria berambut biru dan bermata biru itu menyerang, Zwa Wen sudah menduga bahwa dia menggunakan kekuatan serangga berbisa. Namun, yang tidak dimengerti Zwa Wen adalah mengapa selain Miaobang, ada orang lain di delapan surga yang dapat menggunakan kekuatan misterius serangga berbisa. Perlu diketahui bahwa hanya suku penyihir yang mengetahui dan menggunakan rahasia serangga berbisa. Sangat sulit bagi manusia untuk menggunakan metode kultivasi suku penyihir. Bagaimanapun, ras manusia dan suku penyihir adalah dua ras yang berbeda dengan struktur internal yang berbeda. Tentu saja, metode kultivasi mereka juga sangat berbeda. Namun, pria berambut biru dan bermata biru di depannya jelas-jelas manusia, tetapi dia sebenarnya menggunakan kekuatan serangga berbisa. Hal ini membuat Zwa Wen sangat bingung. Tatapan mata pria berambut biru dan bermata biru itu akhirnya menjadi serius. Dia menahan keterkejutan di matanya dan menatap Zwa Wen dengan takut. Tidak buruk, kamu benar-benar memblokir seranganku. Banyak pembudidaya di galaksi Sungai Panjang juga tampak terkejut, tetapi keterkejutan mereka segera berubah menjadi kegembiraan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda berpakaian putih, yang tidak mereka hargai, dapat dengan mudah memblokir serangan pria berambut biru dan bermata biru itu. Bukankah itu berarti bahwa pemuda berpakaian putih itu juga seorang ahli di puncak Void Sky Eight Step? Sepertinya aku salah. Kakak Zwo juga seorang ahli di puncak Void Sky Eight Step. Tapi bagaimana ini mungkin? Ketika dia meninggalkan Tiongkok, dia hanyalah dewa surgawi. Hanya dalam beberapa ratus tahun, setelah kembali ke Tiongkok, kultivasinya telah mencapai puncak langkah ke-8 langit Void. Bagaimana dia bisa berkultivasi secepat itu? Kiki menghela nafas lega di dalam hatinya. Tak lama kemudian, keterkejutan yang hebat memenuhi wajahnya. Dia tahu sedikit tentang Zwa Wen. Oleh karena itu, dia merasa lebih tidak percaya daripada yang lain. Lagi pula, beberapa ratus tahun yang lalu, Zwa Wen baru berada di alam dewa surgawi ketika dia dibawa ke galaksi Long River oleh sekte langit murni. Dalam sekejap mata, beberapa ratus tahun telah berlalu, namun anak ini sudah mampu melawan seorang ahli di puncak tahap Void Ascension ke-8 seperti pria berambut biru dan bermata biru. Bukankah ini tidak normal? Saudara Zwa benar-benar seperti naga di antara manusia. Saya khawatir hanya Lian Meng dari wilayah langit Huaxia, yang memiliki tubuh abadi bawaan, yang dapat menyamai kecepatan kultifasinya. Murid-murid penguasa domain Taiking benar-benar tidak normal. Kiki menarik nafas dalam-dalam dan menatap pemuda berpakaian putih itu dengan ekspresi rumit sambil mendesah penuh emosi. Mengapa kau tidak menggunakan jurus terkuatmu? Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Zwa Wen melayang di udara dan menatap Kiki dengan acuh-ta'acuh. Jejak kemarahan muncul di mata pria berambut biru itu ketika dia melihat kesombongan Zwa Wen. Dia berkata, kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu menerima satu serangan dariku? Zwa Wen menatap pria berambut biru dan bermata biru itu tanpa berkata apa-apa dan tidak menjawab. Dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk membunuh pria berambut biru dan bermata biru itu. Namun, ketika dia melihat pria berambut biru dan bermata biru itu menggunakan kekuatan cacinggu, Zwa Wen tidak berencana untuk terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia ingin melihat serangan apalagi yang dimiliki pria berambut biru dan bermata biru itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya di delapan surga dia melihat manusia menggunakan kekuatan cacinggu dari klandukun. Dia tentu ingin melihatnya sendiri. Mata lelaki berambut biru dan bermata biru itu terbakar amarah saat melihat penampilan tenang Zwa Wen. Ia meraung marah, dan suara tulang patah terdengar dari tubuhnya. Kemudian, suara tulang patah terdengar terus-menerus. Kabut biru keluar dari tubuh pria berambut biru dan bermata biru itu, dan pria berambut biru dan bermata biru itu tanpa sadar menjerit pelan. Kabut biru yang sangat besar mulai menempel di permukaan tubuh pria berambut biru dan bermata biru itu. Kemudian, pakaian pria berambut biru dan bermata biru itu mulai terkoyak inci demi inci. Pria berambut biru dan bermata biru itu terus tumbuh lebih tinggi di dalam kabut biru itu. Dalam sekejap, pria berambut biru dan bermata biru itu berubah menjadi raksasa setinggi 10 ribu kaki. Namun, kulit pria berambut biru dan bermata biru itu berwarna biru tua, dan tubuh bagian atasnya telanjang. Jika diperhatikan dengan saksama, mereka akan melihat bahwa kulit raksasa itu dipenuhi serangga kecil berwarna biru. Aura pria berambut biru dan bermata biru itu meningkat seribu kali lipat. Dia telah menembus puncak alam langit void delapan langkah dan memasuki alam langit void sembilan langkah setengah langkah. Ketika aura ini meledak, banyak kultifator di sistem sungai panjang menjadi pucat. Bahkan Kiki pun tidak terkecuali. Mereka semua menatap Zwawen dengan kekhawatiran yang tak terelakkan di mata mereka. Mati. Setelah pria berambut biru bermata biru itu menggunakan kekuatan serangga gu untuk berubah menjadi raksasa setinggi 10 ribu kaki, dia meraung marah. Gelombang suara menyebar ke segala arah. Kemudian, pria berambut biru bermata biru itu melangkah maju. Gemuruh. Hanya dengan satu langkah, ledakan yang memekakan telinga terdengar di langit berbintang. Seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka di langit berbintang. Pria berambut biru dan bermata biru itu muncul di depan Zwawen seperti hantu biru. Pria berambut biru bermata biru itu menatap Zwawen, yang sekecil semut di depannya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya, mengepalkannya, dan membantingnya ke arah Zwawen. Mengerikan sekali, serangan ini seharusnya cukup untuk memusnahkan seluruh galaksi Long River. Inilah kekuatan seorang ahli alam langit void 9 langkah setengah langkah. Tubuh Kiki bergetar, wajahnya pucat, dan suaranya bergetar. Bagaimana cahaya lilin dapat bersaing dengan matahari dan bulan? Pria berambut biru dan bermata biru itu tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Zwawen seolah-olah sedang menatap orang mati. Zwawen melayang di langit berbintang, diam-diam menatap lengan biru besar yang semakin dekat. Sudut mulutnya menunjukkan jejak ejekan. Zwawen perlahan mengangkat pedang raja dan mengayunkannya dengan lembut. Seperti seorang lelaki tua yang sedang menari di tepi danau. Namun, saat pedang raja menyentuh lengan besar itu, angin astral yang tak berujung meletus. Kemudian, seluruh langit berbintang meletus dengan distorsi ruang waktu yang mengerikan. Kemudian, lengan besar pria berambut biru dan bermata biru itu hancur berkeping-keping. Ah! Pria berambut biru dan bermata biru itu berteriak dan segera mundur. Dia melihat ke depan dengan ngeri, tetapi dia tidak melihat jejak Zwawen. Apakah kamu mencari aku? Suara acu-ta'acu terdengar di belakang pria berambut biru dan bermata biru itu. Sebelum pria berambut biru dan bermata biru itu bisa berbalik, dia merasakan sakit di pinggangnya. Kemudian, dia merasakan daging dan darahnya dihancurkan dan dimusnahkan oleh energi yang mengerikan. Ah! Tidak! Kekuatan apa ini? 2547 Pochi Pria berambut biru dan bermata biru itu memuntahkan darah. Ia menatap pemuda berjubah putih itu dengan tak percaya. Dia telah menggunakan kartu truf terakhirnya. Kekuatannya sebanding dengan ahli Void Sky Ninstep setengah langkah, tetapi dikalahkan oleh pemuda di depannya hanya dalam beberapa gerakan. Pria berambut biru dan bermata biru itu samar-samar merasa bahwa jika pemuda berjubah putih itu ingin membunuhnya, tebasan pedang tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, pemuda berjubah putih itu tidak melakukannya. Di sisi lain, galaksi Long River terdiam cukup lama. Namun, tak lama kemudian, keributan pun terjadi. Semua kultifator menatap pemuda berjubah putih yang melayang di atas galaksi, mata mereka dipenuhi dengan gairah. Bakat yang luar biasa, dia pasti sudah mencapai langkah ke sembilan langit Void. Di seluruh galaksi Long River, orang yang memiliki perasaan paling rumit adalah Kiki. Dia sangat mengenal Zwawen. Dewa surgawi yang lemah di masa lalu telah menjadi ahli puncak di domain surga. Jika seseorang mengatakan ini di depannya di masa lalu, dia pasti akan menamparkan mereka dan memarahi mereka karena berbicara omong kosong. Namun, sekarang, hal semacam ini terjadi di depan matanya. Dia tahu bahwa ini semua nyata, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zwawen ini adalah seorang jenius yang mengejutkan dunia. Dia bahkan lebih menantang surga daripada Lian Meng, yang memiliki tubuh abadi bawaan di alam abadi kejelasan agung. Kamu sebenarnya ahli langkah ke sembilan. Bagaimana ini mungkin? Aku telah melihat semua ahli tahap ke sembilan di domain surga Huaxia. Mengapa aku belum pernah melihat kalian sebelumnya? Siapa kalian? Pria berambut biru dan bermata biru itu menatap Zwawen dengan ketakutan. Saat ini dia terluka parah dan terkunci oleh niat membunuh Zwawen. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak gegabuh. Kalau tidak, dia akan menghadapi niat membunuh Zwawen yang kejam. Zwawen tidak menjawab pertanyaan pria berambut biru dan bermata biru itu. Sebaliknya, ia bertanya, Kau hanya manusia. Mengapa kau memiliki kekuatan serangga berbisa dari ras penyihir? Jawab aku. Begitu Zwawen mengatakan ini, pupil mata pria berambut biru dan bermata biru itu mengecil. Dia menatap pemuda berjubah putih di depannya dengan tak percaya. Cacinggu selalu menjadi rahasianya. Dengan mengandalkan kekuatan Cacinggu, ia mampu mencapai puncak langkah ke-8 hanya dalam beberapa ribu tahun meskipun bakatnya biasa-biasa saja. Terlebih lagi, karena Cacinggunya yang mengerikan, kekuatannya sebanding dengan ahli Void Sky Ninstech setengah langkah. Dia juga memiliki status yang sangat tinggi di Huaxia Heaven Domain. Selain kekuatan super inti dari Heaven Domain, tidak banyak kekuatan di Heaven Domain yang berani memprovokasi dia. Bagaimana kamu tahu tentang Cacinggu? Dan apa itu suku penyihir? Pria berambut biru dan bermata biru itu bertanya sambil mengerutkan kening. Mata Zwawen berbinar. Tampaknya pria berambut biru itu tidak tahu bahwa Cacinggu berasal dari suku Dukun. Namun, orang ini jelas manusia, jadi dari mana Cacinggu di tubuhnya berasal? Selain itu, dia mengetahui dari ingatan Miaobang bahwa metode kultivasi Cacinggu sangatlah keras. Jika seseorang tidak memiliki tubuh fisik yang mengerikan, menanam Cacinggu di dalam tubuhnya hanya akan menghasilkan serangan balik dan seseorang akan menjadi boneka. Perlu diketahui bahwa suku penyihir adalah suku besar di alam surga wimurni. Mereka menduduki peringkat pertama di antara suku-suku yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka diberkati dengan tubuh fisik yang kuat. Tubuh fisik suku penyihir diwarisi dari leluhur suku penyihir, dan mereka memiliki jejak garis keturunan leluhur. Tubuh fisik mereka sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada klan pemakan. Dikatakan bahwa tubuh fisik anggota suku penyihir biasa sebanding dengan raja pemakan, yang telah membangkitkan garis keturunan kerajaan. Bahkan jika tubuh fisik klan devoring sangat kuat, menanam Cacinggu di tubuh mereka tidak 100% aman. Jika seseorang tidak berhati-hati, Cacinggu dapat menjadi bumerang dan mengubah seseorang menjadi boneka. Adapun suku manusia, tubuh fisik mereka secara alami lemah. Belum lagi suku penyihir, mereka bahkan lebih rendah dari klan pemakan. Mereka tidak cocok untuk metode kultivasi Cacinggu suku penyihir. Namun, pria berambut biru dan bermata biru di depannya jelas-jelas manusia, tetapi dia sebenarnya menggunakan Cacinggu suku penyihir untuk berkultivasi. Selain itu, dia telah berkultivasi hingga puncak tahap ke-8 langit void. Hal ini membuat Zuawan tertarik pada orang ini. Memikirkan hal ini, Zuawan maju selangkah dan mengarahkan jari pedangnya ke dahi pria berambut biru dan bermata biru itu. Pria berambut biru dan bermata biru itu sudah terluka parah, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Zuawan. Dia hanya bisa menyaksikan Zuawan meninggalkan jejak di kedalaman jiwanya. Jejak Budak Pria berambut biru dan bermata biru itu melotot ke arah Zuawan. Jika bukan karena kau masih punya nilai, kau tidak akan layak menjadi Budaku. Nada bicara Zuawan tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Pria berambut biru dan bermata biru itu gemetar, tetapi dia tidak berani memprovokasi Zuawan. Dia tahu bahwa jarak antara dirinya dan pemuda berpakaian putih di depannya terlalu besar. Setelah menanamkan jejak Budak di jiwa pria berambut biru dan bermata biru itu, Zuawan tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, ia dengan santai mendarat di kota utama galaksi Sungai Panjang. Pria berambut biru dan bermata biru itu menatap punggung Zuawan dengan sedikit perlawanan di matanya. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan hanya bisa pasrah pada nasibnya dan mengikuti di belakang Zuawan. Saudara Zuo, Saudara Zuo, saya tidak menyangka Anda begitu kuat. Jika bukan karena bantuan Anda, galaksi Sungai Panjang akan mengalami malapetaka. Kiki bergegas menyambutnya, matanya penuh rasa hormat. Saudara Ki, siapkan kamar pribadi untukku. Kata Zuawan acuh tak acuh. Kiki melirik pria berambut biru dan bermata biru di belakang Zuawan, memikirkan sesuatu, dan dengan cepat membuka kamar pribadi mewah untuk Zuawan dengan hormat. Setelah memasuki ruang privat, Zuawan perlahan duduk di kursi, memainkan cangkir teh di atas meja, dan berkata dengan acuh tak acuh, galaksi Sungai Panjang hanyalah galaksi terluar dari alam surga Huaxia. Kamu adalah seorang master di puncak alam void delapan langkah, jadi mengapa kamu ingin merampok galaksi Sungai Panjang? Wajah lelaki berambut biru dan bermata biru itu berubah jelek, dan dia berkata dengan dingin, aku hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Sayangnya, sebelum lelaki berambut biru dan bermata biru itu bisa mengatakan sesuatu, dia mencengkram rambutnya dan jatuh ke tanah, meronta dan berkedut seolah-olah dia sedang menderita sakit parah. Aku telah menanamkan jejak budak di jiwamu. Jika aku mau, aku dapat menghancurkan jiwamu sepenuhnya dan melucuti jembatan ilusi milikmu, menyebabkanmu mati total. Begitu kau mati, aku dapat dengan paksa mencari jiwamu dan memperoleh semua ingatanmu, kata Zuowen acuh tak acuh. Aku akan bicara, aku akan bicara. Pria berambut biru dan bermata biru itu buru-buru memohon belas kasihan. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih di depannya adalah orang yang kejam. Sekarang hidupnya ada di tangan orang ini, dia tidak berani bersikap keras kepala. Zuowen mengangguk, dan baru saat itulah pria berambut biru dan bermata biru itu merasakan sakit di jiwanya menghilang. Dia berdiri dan menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan ketakutan di matanya. Bicaralah, kata Zuowen acuh tak acuh. Pria berambut biru dan bermata biru itu ragu sejenak sebelum mengungkapkan tujuan kedatangannya ke galaksi Long River. Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dia tahu bahwa begitu pemuda berpakaian putih di depannya menyadari ada yang tidak beres, dia akan segera mencari jiwanya. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk menangis. 2548. Maksudmu, ada pecahan gu yang sangat kuat yang tersembunyi di sistem sungai panjang? Tanya Zuowen sambil mengerutkan kening. Setelah mendengarkan penjelasan pria berambut biru dan bermata biru itu, Zuowen juga tahu bahwa pria ini datang untuk mendapatkan pecahan gu yang kuat. Dari sorot mata pria berambut biru dan bermata biru itu, Zuowen dapat melihat bahwa pria itu bertekad untuk mendapatkan pecahan gu ini. Bagaimana Anda tahu bahwa ada fragment gu di sistem sungai panjang? Dan kamu, seorang manusia biasa, bagaimana kamu bisa membudidayakan cacing gu? Zuowen menatap pria berambut biru dan bermata biru itu dan tatapannya menjadi serius. Dari ingatan Miaobang, dia juga memahami metode suku penyihir dalam membudidayakan cacing gu. Dia telah menyimpulkan bahwa metode budidaya cacing gu suku penyihir tidak cocok untuk suku manusia. Meskipun doppelganger Zuowen memiliki garis keturunan raja pemakan, itu tidak cocok untuknya. Ditambah lagi, mudah baginya untuk dimakan oleh gu. Pria berambut biru dan bermata biru itu mendesah pelan. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia menjawab, Sebenarnya, aku tidak tahu tentang suku dukun dan metode kultivasi cacing gu yang kau sebutkan. Selain itu, cacing gu yang aku kendalikan tidak terlalu kuat. Semuanya dikendalikan oleh pecahan cacing gu yang aku peroleh dan membentuk serangan yang kuat. Saat berbicara, pria berambut biru dan bermata biru itu mengeluarkan kristal merah menyala seukuran kuku dari cincin rohnya. Kristal merah menyala ini tampak sangat bening. Kristal itu berkilau seperti permata merah. Saat lelaki berambut biru dan bermata biru itu mengeluarkan permata merah itu, kabut biru keluar dari tubuhnya. Kabut itu mengelilingi kristal merah itu seolah-olah sedang menyembah kristal merah itu. Zhuowen menatap kristal merah itu dalam diam. Meskipun kristal merah itu belum lengkap, dia masih bisa mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tubuh seekor gu. Secara khusus, kristal merah itu tampak biasa saja, tetapi energi yang dikandungnya bahkan mengejutkan Zhuowen. Ini. Zhuowen menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Saat pria berambut biru dan bermata biru itu mengeluarkan kristal merah, Zhuowen merasa bahwa kristal itu sangat familiar. Sekarang setelah dia mengamatinya dengan saksama, sebuah pikiran yang tak terbayangkan muncul di benaknya. Sebuah fragment dari Zhuonggu. Pikir Zhuowen dalam hati. Dia mewarisi ingatan Miaobang dan tahu seperti apa rupa Zhuonggu dan bahkan auranya. Saat itu, Zhuowen telah mengetahui dari ingatan Miaobang bahwa Zhuonggu tersebar di wujitaiksu di wilayah surga Huaksia. Namun, dia telah menemukan pecahan Zhuonggu bahkan sebelum dia memasuki boundless taiksu. Sepertinya dia benar-benar beruntung kali ini. Zhuonggu sangat kuat. Bahkan jika seseorang tidak menggunakannya untuk kultivasi, itu tetap sangat menakutkan sebagai alat penyerangan. Bahkan ahli validasi dao biasa pun akan pucat karena takut. Setelah mengetahui kenangan Miaobang, Zhuowen bertekad untuk mendapatkan Zhuonggu. Tatapannya juga menunjukkan sedikit gairah. Maksudmu bagian lain dari pecahan itu ada di Galaxy Long River? Tanya Zhuowen dengan tenang. Pria berambut biru dan bermata biru itu mendesah pelan dan mengangguk. Ya, aku sudah lama memiliki pecahan ini dan telah mempelajari beberapa hal tentangnya. Oleh karena itu, aku menemukan Galaxy Long River dengan mengandalkan reaksi kristal ini. Pasti ada sesuatu di Galaxy Long River yang berhubungan dengan pecahan ini. Itulah sebabnya saya ingin menduduki Galaxy Long River dan kemudian mencari sesuatu yang dapat menyebabkan pecahan ini bereaksi. Pria berambut biru dan bermata biru itu juga melihat ekspresi panas di mata Zhuowen saat dia berbicara sampai titik ini. Desahan di hatinya menjadi semakin kuat. Segera, dia menyerahkan kristal merah di tangannya kepada Zhuowen dan berkata, Tuan, mohon anggap ini sebagai permintaan maafku karena telah menyinggungmu. Meskipun mata pria berambut biru dan bermata biru itu penuh dengan rasa sakit, dia tahu bahwa jiwanya telah ditanamkan dengan segel budak oleh pemuda berpakaian putih di depannya. Jika orang ini memintanya untuk menyerahkan benda ini, dia tidak akan bisa menolaknya. Karena dia tahu akan kehilangannya, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk menyerahkannya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kembali dukungan dari pemuda berpakaian putih di depannya. Benar saja, setelah lelaki berambut biru dan bermata biru itu berinisiatif menyerahkan bagian Zhuonggu, Zhuowen menganggup puas dan yang pertama mendesah pelan dalam hatinya. Zhuowen bermain-main dengan kristal merah di tangannya, lalu dengan lambayan lengan bajunya, mengeluarkan segel budak dari roh pria berambut biru dan bermata biru itu. Pria berambut biru dan bermata biru itu sangat gembira dan buru-buru membungkuk dalam-dalam kepada Zhuowen. Terima kasih, Tuan. Orang ini adalah Lanji, pelindung balai Lanki di alam abadi Taiking. Bolehkah saya tahu nama Tuan? Long Wen, hanya seorang kultifator nakal. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Ketika dia meninggalkan alam abadi Taiking, dia menyebabkan banyak masalah di sana. Zhuowen tahu bahwa jika dia mengungkapkan nama aslinya, akan ada banyak masalah, jadi dia hanya menggunakan nama palsu. Tuan Long, Lanji menangkupkan tinjunya lagi dan berkata dengan hati-hati. Momo ngomong, apakah kamu tahu apa yang terjadi di Boundless Taiksu? Zhuowen menurunkan kelopak matanya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kiki telah memberitahunya bahwa kepala balai Dermaga Utara, Dermaga Utara Sempurna, telah meninggal di Taiksu tanpa batas beberapa bulan yang lalu. Dikatakan bahwa seluruh Taiksu tanpa batas telah disegel sepenuhnya. Mengenai alasannya, Zhuowen tentu saja tidak tahu. Karena Lanji merupakan pakar alam abadi Taiking, dia seharusnya memiliki pemahaman mengenai apa yang terjadi di Taiksu tanpa batas. Mata Lanji berkedip dan dia berkata dengan ekspresi rumit, jika aku tidak salah, sebagian besar cacinggu ini berada di Taiksu tanpa batas. Cacinggu ini sangat misterius dan kuat, dan mereka membunuh Dermaga Utara yang sempurna. Tentu saja, selain dari eselon atas domain surga, para kultifator lainnya sama sekali tidak tahu tentang ini. Aku hanya menebaknya karena aku memiliki sebagian kecil cacinggu. Zhuowen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Taiking juga terlibat. Jantung Lanji berdebar kencang. Taiking adalah penguasa domain surga di huasia dan dihormati oleh banyak kekuatan di domain surga. Bahkan dia tidak berani memanggilnya Taiking secara langsung, sebaliknya dia dengan hormat memanggilnya Taiking yang agung. Namun, pemuda berpakaian putih ini tidak hanya memanggilnya Taiking secara langsung, tetapi juga berbicara dengan nada yang apa adanya. Hal ini membuat Lanji merasa sangat tidak setuju dengan pemuda berpakaian putih ini. Ia merasa bahwa pemuda berpakaian putih ini membanggakan dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Meskipun pemuda berpakaian putih ini kuat, dia hanya mengira bahwa dia berada di alam pencerahan kehidupan tertinggi. Lanji juga seorang ahli alam pencerahan kehidupan. Bahkan ketika kepala istana mereka menyebut Taiking, dia akan dengan hormat memanggilnya yang terhormat Taiking dan tidak akan berani menyebut namanya dengan sembarangan. Namun, pemuda berpakaian putih di hadapan mereka ini jelas terlalu sombong. Namun, Lanji tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, jika pemuda berpakaian putih ini tidak senang dan menanamkan jejak budak padanya lagi, sudah terlambat baginya untuk menangis. Supremasi Taiking, Supremasi Yuqing, dan Supremasi Sangcing telah mengasingkan diri selama ratusan tahun dan belum pernah keluar, kata Lanji dengan suara yang dalam. Zua Wen mengangguk. Tampaknya Taiking dan yang lainnya tidak terlibat. Dalam hal ini, Zua Wen cukup lega. Kekuatan Taiking tidak terduga dan sebanding dengan Sakyamuni. 2549 Tidak bisakah kultifator lain masuk sendiri? Tanya Zua Wen. Saya khawatir ini sangat sulit, kecuali Anda memiliki dukungan dari faksi besar. Jika kau ingin masuk, kau hanya perlu bergabung dengan Aula Lan Ran, kepala Aula pasti akan memberimu tempat, kata Lanji. Senyum dingin muncul di wajah Zua Wen. Lanji sangat takut sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang, enyahlah. Zua Wen melambaikan tangannya. Lanji menangkupkan tinjunya dan menghela nafas lega dalam hatinya sebelum terbang menjauh. Long Wen, aku akan mengingatmu. Kau telah memprovokasi istana Lan Ranku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Setelah meninggalkan galaksi Long River, Lanji memandang galaksi Long River di belakangnya dengan penuh kebencian dan kedengkian. Kali ini dia menderita kekalahan ganda. Dia dipenuhi penyesalan. Setelah kembali, Lanji berencana untuk memberitahu kepala Aula Lan Ran Hall, Lan Zun, segala hal tentang cacinggu. Dia tahu bahwa selama dia memberitahu Lan Zun, Lan Zun pasti akan mengambil tindakan. Tentu saja, Lan Ji juga tahu bahwa Zhuowen ini tidak sederhana. Lan Zun sendiri mungkin bukan tandingannya. Jika saatnya tiba, dia akan memberitahu para master Aula lainnya untuk membunuh anak ini bersama-sama. Di dalam ruangan, Blackie dan Blood Immortal muncul tidak jauh dari sana. Blackie duduk di gagang pedangnya. Dia menatap Zhuowen dengan tatapan rumit dan berkata, Nak, apakah kau akan membiarkan orang ini pergi begitu saja? Dia tidak terlihat seperti seseorang yang mudah menyerah. Zhuowen melambaikan tangannya dan berkata, Aku sengaja membiarkannya pergi. Kali ini, aku kembali ke wilayah Surgawi Huasya bukan hanya untuk pergi ke Taiksu tanpa batas untuk mengambil ginseng pemurni tulang kekosongan besar, air ramalan 8 trigram, dan lingzin aga ganda kesederhanaan besar, tetapi juga untuk membangun otoritasku di wilayah Surgawi Huasya. Xiao Hei mengangguk, menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan penuh keheranan. Sejak menjadi seorang kultifator artefak, potensi Xiao Hei tidak terbatas. Ditambah dengan fakta bahwa ia tidak pernah kekurangan sumber daya, kecepatan kultifasinya sangat cepat dan ia berhasil menembus alam pemahaman kehidupan. Sekarang, Xiao Hei cukup kuat untuk melepaskan diri dari pedang api petir, merekonstruksi tubuhnya, dan menjadi tuannya. Namun Xiao Hei tahu bahwa sekalipun ia berhasil mencapai alam pemahaman kehidupan, ia masih jauh dari sebanding dengan pemuda berpakaian putih di hadapannya. Melihat pemuda tampan berpakaian putih itu, Xiao Hei teringat pada tuan muda keluarga Zuo di kota Ratan Armor. Dia tidak pernah menyangka tuan muda itu bisa tumbuh hingga tingkat seperti itu. Dapat dikatakan bahwa Zuo Wen sekarang berada di puncak delapan surga. Selain domain surgawi desolation yang misterius dan domain surgawi suanmi, tidak ada apapun di delapan surga yang dapat mengancam pemuda berpakaian putih ini. Zuronggu dalam ingatan Miaobang ada di galaksi sungai panjang ini. Xiao Hei, Dewa Darah, kalian berdua ikut aku untuk menjelajahinya. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen mengeluarkan kristal merah itu. Kemudian, dia menemukan bahwa kristal merah itu mengeluarkan suara mendesis dan menerobos langit. Saat Zuo Wen mengambil kristal merah itu, dia merasakan kekuatan di dalam kristal itu gelisah. Jelas, Lan Ji tidak berbohong kepadanya. Bahkan jika tidak ada bagian lain dari Zuronggu di galaksi Long River, itu mungkin terkait dengan Zuronggu. Zuronggu terlalu rusak. Menurut ingatan Miaobang, Zuronggu seharusnya seukuran telapak tangan. Sekarang, ukurannya hanya sebesar kuku jari. Jelas, itu hanya sebagian kecil dari Zuronggu. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia diam-diam mengejar kristal merah itu dan meninggalkan ruangan. Dengan kultifasi Zuo Wen, terlalu mudah baginya untuk pergi diam-diam. Lagi pula, bahkan tidak ada seorang pun kultifator void sky di Long River Galaksi. Ini adalah planet yang sangat terpencil. Sebagian besar planet itu tandus dan penuh gurun. Tidak banyak tanda-tanda kehidupan. Saat kristal merah itu memasuki planet, ia mengebor ke dalam bagian dalam planet. Seperti bor, ia terus mengebor ke dalam bawah tanah planet. Zuo Wen perlahan mengikutinya. Pedang Tundervire dan pedang Blut Imortal bagaikan penggiling daging, membuka jalan di depan. Mereka tidak terguncang oleh kristal merah. Setelah sekitar satu jam, Zuo Wen mendarat di ruang yang dipenuhi magma. Dia tahu bahwa dia seharusnya memasuki kedalaman inti planet. Mata Zuo Wen sedikit terfokus. Ia melihat ke kedalaman magma dan melihat bahwa di tengah magma, ada cacing besar. Cacing ini terbuat dari magma. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah cacing yang terbuat dari magma. Begitu kristal merah itu memasuki kedalaman inti planet, ia mengeluarkan suara mendesis gembira dan melesat menuju cacing magma. Sayangnya, Zuo Wen tidak membiarkan kristal merah itu berhasil. Tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan ilahi itu mencengkeram kristal merah itu. Tidak peduli seberapa keras kristal merah itu berjuang, itu tidak berguna. Mengaum. Saat cacing magma menyadari bahwa Zuo Wen telah meraih kristal merah, ia segera mengeluarkan raungan marah. Gelombang magma menyerbu ke arah Zuo Wen. Pedang Tundervire dan pedang Blut Immortal berubah menjadi dua aliran cahaya dan menghalangi di depan Zuo Wen. Namun, dia segera menemukan bahwa pedang Tundervire dan pedang Blut Immortal keduanya terhampas. Setelah diamati lebih dekat, tubuh tangguh pedang api petir dan pedang abadi darah menunjukkan tanda-tanda mencair. Zuo Wen, ini bukan magma biasa. Suhunya terlalu tinggi, hampir melelehkan pedang api petir dan pedang abadi darah. Suara Xiao Hei yang ketakutan terdengar. Zuo Wen segera menyingkirkan pedang api petir dan pedang abadi darah. Kemudian, dia mengeluarkan pedang raja dan menebasnya. Seketika, ki kematian yang mengerikan berubah menjadi ki pedang kematian yang mengjulang tinggi dan menghantam magma. Namun, ia segera menemukan bahwa magma telah menyatukan ki pedang kematian menjadi satgas. Pupil mata Zuo Wen mengecil. Bagaimana magma bisa begitu mengerikan? Suhunya jelas bukan magma biasa. Apakah karena Zurong Gu? Mata Zuo Wen berkedip. Dalam ingatan Miaobang, Zurong Gu adalah Gu dalam tubuh Zurong, salah satu dari 12 leluhur sihir di alam surga wimurni. Gu ini memiliki energi api terkuat di langit berbintang. Zurong dikenal sebagai leluhur api di alam surga wimurni. Api yang dikendalikan Zurong dapat membakar dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Walaupun Zuo Wen menganggap hal itu agak berlebihan, dia juga tahu bahwa reputasi seperti itu menggambarkan betapa mengerikan dan kuatnya energi api Zurong. Zurong Gu adalah sumber energi Zurong. Meskipun hanya sebagian dari Zurong Gu yang tersembunyi di magma, Zuo Wen juga tahu bahwa magma di inti bumi telah diubah secara halus menjadi energi yang mengerikan oleh Zurong Gu. Zuo Wen bahkan merasakan aura yang mirip dengan jalan surga di magma. Ayo pergi. Ini tempatnya. Kita akan dirugikan jika bertarung di sini. 2550 Pedang Ki Zuo Wen sangat kuat, namun sayangnya, di depan magma Gu, itu seperti menggaruk gatal, tidak layak disebutkan sama sekali. Ketika Zuo Wen dengan cepat bergegas menuju permukaan, magma di belakangnya berubah menjadi tangan raksasa yang menakutkan dan mencengkeram Zuo Wen. Mata Zuo Wen tampak suram, tetapi dia tidak berani ceroboh. Dia segera memanggil pagocitosis dan menggunakannya untuk memblokir di belakangnya, nyaris menghalangi tangan magma raksasa itu. Dengan bantuan Blut Skale, dia telah membuka lebih dari 8000 dari 9999 batasan dalam pagocitosis. Sekarang, kekuatan pagocitosis tidak seperti dulu lagi. Terlebih lagi, dia memiliki banyak buah dao di tubuhnya. Setelah membuka lebih dari 8000 batasan, dia memurnikan tiga buah dao menjadi phagocitosis, menyebabkan aura dao di dalam phagocitosis menjadi lebih kuat dan menakutkan. Meskipun kekuatan pagocitosis tidak seperti dulu lagi, saat ia menghalangi tangan magma raksasa itu, jantung Zuo Wen masih bergetar. Ini karena pagocitosis pun bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Untungnya, pagocitosis bukanlah harta karun biasa. Meskipun bergetar hebat, harta karun itu tetap melindungi Zuo Wen dan meninggalkan permukaan dengan mulus. Zuo Wen melompat dan segera melompat keluar dari planet itu, melayang di langit berbintang yang jaraknya ratusan juta mil. Ia menata planet yang tampak biasa di bawahnya dengan ekspresi bermartabat. Zuo Wen yakin bahwa magma di dalam inti planet itu mengandung pecahan-pecahan Zuronggu. Namun, ia merasa aneh bahwa pecahan Zuronggu yang diberikan lanji kepadanya juga merupakan pecahan Zuronggu. Mengapa pecahan Zuronggu yang diberikan lanji tidak begitu kuat, tetapi pecahan Zuronggu di dalam inti planet begitu mengerikan? Seharusnya karena magma di inti planet. Mata Zuo Wen berkilat dengan sedikit pemahaman. Karena pecahan Zuronggu telah berubah menjadi pecahan, pecahan itu pasti telah mengalami pertempuran yang mengguncang dunia dan akhirnya dihancurkan oleh beberapa ahli yang maha kuasa. Zurong seharusnya jatuh bersamanya. Pecahan Zuronggu yang pecah tentu saja tidak memiliki banyak energi, tetapi begitu diberi nutrisi dengan energi magma atau api, kekuatan pecahan Zuronggu secara alami akan pulih perlahan dan menjadi lebih kuat. Ini pula sebabnya mengapa pecahan Zuronggu di tangan Zuo Wen tidak begitu kuat, namun pecahan Zuronggu di dalam pecahan Zuronggu planet itu begitu mengerikan. Gemuruh. Gemuruh. Saat Zuo Wen melayang di langit berbintang, planet di bawahnya tiba-tiba bergetar, lalu meledak. Dalam sekejap, magma merah menyala dalam jumlah besar melonjak keluar seperti gelombang raksasa di laut, itu sangat mengerikan. Daerah yang terkena magma itu terlalu luas. Planet-planet di dekatnya yang memiliki kehidupan semuanya diselimuti olehnya, dan semuanya langsung musnah menjadi ketiadaan. Fragmen Zuo Wen Zurong Zuronggu Sekalipun itu hanya sebuah pecahan, ia tetap memiliki energi yang mengerikan. Terutama setelah pecahan Zuronggu menyerap energi magma, itu bukan lagi energi magma biasa. Bahkan Zuo Wen Zuronggu merasa sangat sulit untuk mengatasinya. Aku harus menarik pecahan Zuronggu. Kalau tidak, galaksi Long River mungkin akan hancur akibat pertempuran itu. Mata Zuo Wen Zuronggu tampak serius, dan dia segera terbang keluar dari galaksi Long River. Mengaum. Magma yang tak berujung berubah menjadi sungai yang melintasi seluruh galaksi, mengikuti Zuo Wen Zuronggu dari dekat. Ia juga meletus dengan suara gemuruh yang memekatkan telinga, menarik perhatian semua pembudidaya di galaksi. Kiki berjalan keluar dari kota utama dan melihat ke arah sungai magma yang besar dan pemuda berpakaian putih di depannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Zuo, saudara Zuo benar-benar tahu bagaimana cara menimbulkan masalah. Zuo Wen Zuronggu mendarat di langit berbintang yang jauh dari galaksi sungai panjang dan berhenti, menatap sungai magma yang mengejarnya dengan tatapan serius. Mengaum. Saat sungai magma melihat Zuo Wen Zuronggu berhenti, ia segera memicu gelombang magma yang mengerikan dan menyapu ke arah Zuo Wen Zuronggu. Matahari laut yang memudar. Zuo Wen Zuronggu menunjuk ke langit berbintang, dan tiba-tiba, gelombang energi ungu menyebar. Kemudian, ruang di bawah kaki Zuo Wen Zuronggu berubah menjadi lautan ungu yang tak berujung. Di ujung lautan ungu, matahari ungu misterius terbit perlahan. Pada saat ini, ruang waktu lautan ungu membentuk batas aneh, mengisolasinya sepenuhnya dari ruang waktu di luar lautan ungu. Saat sungai magma menyapu lautan ungu, ia terpengaruh oleh kekuatan pemenjaraan ruang waktu lautan ungu, dan kecepatannya melambat tanpa batas. Gelombang air ungu melonjak, menenggelamkan sungai magma. Sayangnya, gelombang ungu itu segera musnah oleh sungai magma. Kemudian, sungai magma itu mulai menimbulkan malapetaka di batas lautan ungu. Zuo Wen Zuronggu berdiri di bawah sinar matahari ungu dan menatap batas lautan ungu di sekitarnya yang bergetar hebat. Matanya menyipit. Dia masih meremehkan kekuatan pecahan Zuronggu. Ini pertama kalinya dia melihat kemampuan ruang waktunya menghasilkan kelainan yang begitu hebat, seolah-olah kemampuan itu akan hancur sewaktu-waktu. Huff, istirahatlah untukku. Zuo Wen Zuronggu mendengus dingin dan mengarahkan jarinya ke bawah. Tiba-tiba, matahari ungu turun dengan cepat dan menghantam sungai magma dengan keras. Matahari ungu dan magma merah menyala segera terjerat bersama. Kemudian, Zuo Wen Zuronggu terkejut menemukan bahwa matahari ungu yang mengerikan itu terhalang oleh sungai magma. Mengaum. Sungai magma mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan, dan kemudian Zuo Wen Zuronggu menemukan bahwa matahari ungu telah runtuh. Kemudian, batas lautan ungu yang luas di sekitarnya runtuh menjadi bubuk ungu yang tak terhitung jumlahnya. Zuo Wen Zuronggu tak kuasa menahan diri untuk mundur ribuan langkah, menatap sungai magma dengan tatapan muram. Sejak Zuo Wen Zuronggu mencapai keadaan pencerahan kehidupan, ini adalah pertama kalinya kemampuan ruang waktunya hancur. Jelas bahwa kekuatan pecahan Zuronggu berada di luar imajinasi Zuo Wengu. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pecahan Zuronggu saja akan memaksaku menggunakan jurus ini. Tatapan mata Zuo Wen Zuronggu tampak muram. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju alih-alih mundur. Dia menekuk tangan kanannya dan menunjuk ke langit di atas. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Gelombang energi surgawi yang melampaui energi alam semesta mengalir keluar dari bagian terdalam alam semesta dan mengembun di atas tangan kanan Zuo Wen Zuronggu. Jari manusia tak kasat mata yang panjangnya ratusan kaki terus-menerus mengembun dan terbentuk. Permukaan jari manusia ini memancarkan energi surgawi dan syair tao yang kuat. Jari Dao Pembantaian Zuo Wen Zuronggu berteriak dalam hatinya dan menggunakan jurus pertama jari Dao Pembantaian. Jari Dao Pembantaian sangat kuat. Dinyatakan dengan jelas bahwa jika jari Dao Pembantaian disempurnakan, ia dapat membunuh Master Dao Surgawi. Bahkan jika Master Dao Surgawi hanya berada di langkah pertama alam validasi Dao, dia telah melewati ambang validasi Dao dan berada di atas delapan surga. Dia tidak mudah dibunuh. Namun, jari Dao Pembantaian dikatakan mampu membunuh Master Dao Surgawi. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan jari Dao Pembantaian. Ledakan